Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerdas berbudaya Semoga selalu sehat dan semangat untuk berkarya Kali ini kita akan belajar tentang Seni Teater Kontemporer Pemahaman seni teater merupakan Ekspresi Jawa Manusia yang diwujudkan melalui peranan langsung Dengan mengimplementasikan aktivitas berlaku manusia dalam dunia nyata Berbekal dengan pengetahuan dasar pengertian seni teater Mari sama-sama kita pelajari tentang seni teater kontemporer Seperti biasa, untuk memudahkan kita memahami suatu pengertian Maka kita harus menyusun kata demi kata yang ada Kata pertama ada seni Kata kedua ada teater Dan kata ketiga ada kontemporer Untuk memahami pengertian daripada kata seni ialah Ekspresi Jawa Manusia Dan pengertian kata teater yaitu Peran Lalu pengertian kata kontemporer Yaitu kekinian Mari kita gabungkan pengertian seni, teater, dan kontemporer Sehingga dapat kita simpulkan pemahaman seperti berikut Ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui pemeranan Dengan mengimplementasikan aktivitas berlaku manusia yang kekinian Berlanjut pada pembuatan peta konsep seni teater kontemporer Pada bab seni teater kontemporer Terbagi menjadi dua subah pokok bahasan Yang pertama yaitu Konsep teater kontemporer Dan yang kedua adalah Naskah dan peran seni teater kontemporer Subah konsep teater kontemporer Mempelajari tentang Mengenal teater kontemporer Teknik dan prosedur seni peran Serta memperagakan adegan sesuai konsep pertunjukan Pembahasan matahari pada subah penaskah dan peran ialah Teknik penyusunan naskah Dan penentuan peran oleh sutradara dalam teater kontemporer Akan tetapi pada video pembelajaran kali ini Yang akan Bu Indra bahas yaitu mengenai konsep teater kontemporer Teater kontemporer merupakan sebuah karya teater Yang mengandung usur-usur kekinian Karya teater kontemporer merupakan transformasi Dari teater tradisional yang mengarah pada teater modern Dengan terlepas dari pakem teater tradisional Nantinya berujung pada teater kontemporer Yang telah ditanamkan nilai-nilai kritis oleh para pembuatnya Untuk lebih mengenal teater kontemporer Berikut ciri-ciri teater kontemporer Pertama adalah lakon Lakon yang diperankan merupakan hasil pemikiran dari seniman Terkadang juga sebagai sutradara dan bahkan menjadi pemain sekaligus Berikutnya adalah naskah Naskah menggunakan bahasa nasional atau bahasa internasional Berikutnya adalah pementasan Pementasan biasanya dilakukan di panggung, lapangan terbuka, maupun di jalanan Yang keempat adalah dialog Dialog dipentaskan bernada tegas dan berani Membawakan reaksi terhadap kondisi sosial budaya yang sedang berlangsung saat ini Yang kelima adalah para pemain Para pemain yang berpepedoman pada naskah Akan tetapi tidak jarang terdapat improvisasi Berikut akan ditampilkan beberapa contoh Pada pertunjukan seni teater kontemporer Terdapat teater persembahan Teater jalanan Dan teater kemanusiaan Artis sempit teater persembahan merupakan sebuah tempat Yang digunakan untuk menampilkan nyanyian, tarian, teater, atau pertunjukan yang lain Akan tetapi, maksud pertunjukan teater persembahan Yaitu sebuah pertunjukan yang digunakan untuk acara tertentu Atau untuk mempersembahkan pada suatu acara Seperti pada contoh teater berikut ini Yang berjudul Lakon Tandur Merupakan representasi kegelisahan para petani Kegelisahan petani yang pada masa modern ini Mulai kehilangan lahannya untuk menanam padi Dikemas apik dalam maskahnya sendiri Dengan lakon tandur Pementasan dengan jenis drama kolosal Yang sudah dipantaskan lebih dari 4 kali Dengan berbagai inovasi yang baru Akhirnya, teater ini menyambat juara umum Dalam perelatan festival teater Jawa Tengah Tahun 2019 Sesuai dengan namanya Teater jalanan biasanya dilakukan di jalan Atau di tempat rektor biasanya menggunakan kostum yang sederhana Akan tetapi memiliki simbol-sebol atau makna tertentu Teater jalanan ini ditampilkan dalam rangka memberingati hut RI ke-77 Di kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kulia Teater kemanusiaan membawakan naskah-naskah yang bertemakan tentang kemanusiaan Seperti pada contoh teater kemanusiaan ini Yang diselenggarakan dalam kegiatan amal kemanusiaan Yang digelar di Jatim Expo Internasional Teater kemanusiaan ini adalah wujud keprihatinan Terhadap teror masjid Kristus Pada Jumat 15 Maret 2019 di New Zealand Sebagai rasa duka atas meninggalnya saudara muslim Mengetuk hati insan yang berkepri manusiaan Agar senantiasa hidup damai dalam keragaman Saling menghargai dan menghormati Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Indra sampaikan Mengenai konsep teater kontemporer Semoga bermanfaat Salam budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh